Anda kembali menyaksikan Blotin Anews pagi, Pemirsa Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke Baris Krim Polri atas perkara ujaran kebencian. Ustadz Waloni diduga telah mencemarkan nama baik Yahya Haji Maruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan Megawati Soekaraputri lewat serabahnya yang diduga yang diunggah ke Youtube. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mendatangi Baris Krim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Sekjen PKB ini melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke polisi. Lantaran ceramanya dianggap provokatif dan cenderung mengandung ujaran kebencian kepada Cawapres Gai Haji Maruf Amin, Tuan Guru Bajang, serta Megawati Soekarno Putri. Abdul Kadir mengatakan tidak sepantasnya seorang Ustadz menyampaikan hal yang bisa memecah belah umat dan tidak menjaga kesejukan di bangsa ini. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Baris Krim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di Youtube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ETA. Dalam laporannya, Abdul Karding turut membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut adalah berupa video cerama Ustadz Yahya Waloni yang bertendansi menyerang Kiai Maruf dan TGB yang menjadi viral di media sosial. Muhammad Ardian Syaputra, Rian Rahman, iNews melaporkan.